Pemirsa para pelaku penganiayaan 3 orang ahli waris Lahan Sengketa di Jalan Antero Hamar, Kecamatan Mandonga, Kendari, hingga kini belum ditangkap polisi. Pengecara korban penganiayaan ahli waris Lahan Sengketa di Jalan Antero Hamra, Kecamatan Mandonga, Kendari, meminta kepolisian segera menangkap para pelaku. Pengacara korban Husein Ali menyebut para pelaku suruhan lawan ahli waris memperebutkan Lahan. Saya sebagai, jangan hargai saya sebagai pengacara, hargai saya sebagai manusia saja, tolong polisi lain kejadian itu, jangan biarkan oleh kerja di sana. Sengketa lahan kurang lebih 4 hektare di Jalan Antero Hamra terjadi sejak 2004 lalu. Awalnya lahan tersebut dijual salah seorang keluarga ahli waris inisial A kepada C, harganya kurang lebih 1,4 miliar rupiah. Setelah itu lahan tersebut dijual kembali pada 2011 lalu kepada seseorang, harganya kurang lebih 16 miliar rupiah. Namun sertifikat masih dipegang ahli waris ukurannya kurang lebih 4 hektare. Hingga saat ini belum ada persetujuan penjualan dari ahli waris. Dari Kendari Mutarudin, Ainews melaporkan.